Halo teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan subscribe atau berlangganan secara gratis dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru Oke teman-teman, disini saya akan membagikan tutorial cara penginstalan dan cara pemasangannya Oke, pertama-tama yang teman-teman harus lakukan adalah buka deskripsi di video berikut di bawah dan disitu ada link patch dari patch 2018 ya Oke, kemudian teman-teman download disitu ada 3 file, yang pertama adalah part 1, yang kedua part 2, dan yang ketiga part 3 jadi teman-teman harus download ketiganya ya Oke, karena saya disitu menyediakan link di mega, maka nanti dia akan masuk ke mega ya Nah, ini adalah hasil imporan saya ke mega ya Nah, jadi disini tuh sudah masuk ke mega, jadi kita tinggal download satu persatu Jadi teman-teman harus download semua ya Nggak boleh cuma satu aja atau dua aja, jadi harus semua Oke, setelah downloadan selesai, kita masuk ke Zarchiver Oke, teman-teman bisa pakai file manager untuk mengekstrakan lainnya Tapi saya saranin untuk menggunakan Zarchiver ya Oke, kita masuk menuju ke tempat downloadan patch tadi ya Oke, disini saya menyimpannya di SD card ya Oke, minimum patch Nah, ini dia hasil 3 downloadan tadi Jadi teman-teman cukup mengekstrak satu file saja Jadi kita akan ekstrak untuk part yang pertama ya Nah, ini saya akan ekstrak Oke, ekstrak Ekstraknya di mana? Oke, ekstraknya kita menuju ke memori perangkat Atau memori telepon ya Kemudian di Android dan OBB Kemudian disini jp.konami ya Oke, kalau misalnya nggak ada filenya, teman-teman bisa bikin sendiri disini ya Oke, jp.konami.psum ya Oke, kita buka Nah, kita akan ekstrak disini Nah, ini tidak menggunakan password ya Kalau misalnya menggunakan password di HP teman-teman Bisa teman-teman masukkan passwordnya itu minimum patch Oke, teman-teman kita tunggu pengekstrakannya sampai selesai Oke, teman-teman kita tunggu pengekstrakannya sampai selesai Oke, teman-teman Ini adalah hasil ekstrakannya Jadi, tiga file tadi di ekstrak menjadi satu Nah, karena ini dia berada di dalam folder Maka kita akan keluarkan terlebih dahulu Untuk OBB ini ya Jadi, kita akan keluarkan atau kita potong Menuju ke luar sini ya Atau sejajar dengan folder minimum patch tersebut Nah, kemudian kita hapus saja nih folder ini Oke, kita akan hapus Nah, kalau sudah begini Teman-teman bisa langsung mainkan saja Oke, disini saya akan tunjukkan langsung ya Oke, disini pengekstrakan dan pemasangannya sudah selesai Maka kita menuju Ya, teman-teman Ini adalah hasil dari minimum patch tadi Ini adalah untuk UCL ya Nah, disini sudah berhasil ya Oke, kita langsung saja menuju ke bagian logonya ya Oke, disini tampilannya memang sudah berubah Dan kita langsung saja menuju ke Dan disini kita menuju ke sini Oke, untuk model tim kita akan lihat satu persatu Dari Liga Inggris ya Nah, disini teman-teman sudah bisa lihat Semuanya sudah berubah Oke, untuk yang lain-lain Kita akan coba menunjukkan untuk La Liga ya Ini sudah ada Real Madrid-nya Dan macem-macem-macem-macem Oke Kemudian kita menuju ke Liga 1 ya Liga 1 biasanya yang paling banyak dicari Situ Для orang-orang Indonesia Nah, di paling setelah itu adalah Indonesia ya Kemudian ada Perciкan Bandung, Bali, Bayangkara Dan macem-macem-macem yang lain Pokoknya yang ada di Liga 1 Indonesia itu masih pretan Pokoknya yang ada di Liga 1 Indonesia mungkinbildi ya ke fantasy club dan klasik tim ya nah disini teman-teman juga bisa lihat ada bayar muncul PSG berselona Real Madrid dan masih banyak lagi teman-teman dan yang terakhir disini saya akan menunjukkan adalah negara oke negara bisnis paling paling bawah Oke ini maka nautik nah disini teman-teman bisa lihat ada Hai macam-macam negara disini Oke terutama adalah yang masuk ke Piala Dunia 2018 ini ya Hai Oke teman-teman Hai saya kira begitu aja untuk tutorial kali ini untuk teman-teman yang pengen seperti ini jadi teman-teman bisa ikuti tutorial seperti yang sudah saya bikin tadi Oke untuk linknya teman-teman bisa download aja di deskripsi Oke teman-teman saya kira begitu aja tutorial yang bisa saya bagikan sekian dari saya terima kasih